Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Dengan tokoh Pak di Bandung, Pak. Baik, silakan tumpah tanya kepada Buya. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dalam keadaan sehat dan insya Allah dalam merindungan Allah SWT. Amin. Buya, insya Allah saya pengikut mazhab syafi'i, Buya. Namun dulu saya pernah memakan, biasa makan kemiting, Buya. Jadi saya baru tahu bahwa ternyata mazhab syafi'i mengharamkan makan kemiting ini. Namun ada juga mazhab imam maliki dan pambali yang membolehkan makan kemiting ini. Pertanyaan saya adalah, boleh gak sih Bu kalau ketika kita makan misalnya. Saya tapi insya Allah saya sudah berniat, karena saya sudah tahu bahwa imam syafi'i mengharamkan. Sejak saat ini, sejak hari ini saya tidak akan pernah memakan lagi kemiting. Namun saya ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama Buya. Mungkin gak sih Buya kalau kemudian kita masih tetap makan, atau orang-orang yang sudah paham ini, masih makan kemiting karena memang ada mazhab yang lain yang membolehkan, yang menghalalkan. Sekalipun mazhab imam syafi'i mengharamkan. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang disebutkan dalam kitab, kitab madhab syafi'i seperti imam Ibn Hajar al-Hitami, dalam tufahnya juga menyebut tentang syaratan. Akan tapi, pada hakikatnya, ulama ada yang membahas, syaratan yang dilihat oleh Ibn Hajar adalah syaratan satu jenis syaratan. Atau kepiting. Yaitu kepiting yang hidupnya di darat. Jadi kalau ke air hanya sekedar butuh minum. Maka di saat seperti itulah, memuncul keputusan, kepiting itu adalah haram. Dalam mazhab kita imam syafi'i. Sementara ada yang hidup di pantai itu bisa membedakan ternyata. Ada kepiting darat dan kepiting laut. Orang pantai yang tahu ternyata. Memang oh kepiting ini tidak pernah hanya hidupnya di luar. Tapi ada kepiting ini bisa membedakan mereka. Jika demikian tentu, maka kita bisa lah. Ambil jalan tengah bahasanya, kepiting yang adanya di laut keluar hanya sekedar untuk. Untuk jalan sesaat, masuk lagi ke laut. Maka itu adalah kepiting yang halal. Karena semua binatang laut boleh dimakan. Seperti itu. Jadi biar nyantai, tidak perlu. Kemudian juga kalau memang kepiting darat. Jadi kepiting darat itu hidupnya di darat. Dikasih makan seperti ayam. Dikasih makanan sudah hidup di situ. Airnya pun hanya sekedar untuk minum saja. Dan katanya itu diternak. Itu diternak juga. Jadi tidak perlu air. Tidak ada rendaman air. Tidak ada ini apa. Jika itu kepiting darat yang seperti itu. Dan inilah jenis yang diharamkan di dalam madhab. Kita Imam Syafi'i r.a. Terlepas dari itu. Wah ikhwan. Kepiting kalau menurut madhab Imam Malik memang. Imam Malik adalah menghalalkan itu semuanya. Jadi kita tetap madhab Imam Syafi'i. Kita menduga insya Allah kepiting-kepiting yang ada selama ini adalah masih kepiting laut. Dan memang kita remah tanya karena kepiting laut. Kepiting bukan kepiting darat. Kepiting air. Kemudian jika nanti ikut madhab Imam Malik bukan sesuatu yang telarang. Bukan sesuatu yang telarang. Asalkan betul-betul ya niat untuk patuh kepada syariat. Bukan untuk seenaknya sendirilah. Urusan makanan ikut madhab Malik. Nanti yang lainnya pokoknya cari yang gampang-gampang deh. Biarpun mencari yang gampang bukan juga terlarang. Cuma ada nanti sudah lah. Kita sudah tidak sudah bukan waktunya bahas itu barangkali. Kita lebih perlu bahas yang sudah disepakati. Anehnya orang jangan sampai dia takut makan kepiting darat. Takut kenapa? Menurut Madhab Syafi'i Haram. Bukan anda kalau anda yang bertanya insya Allah sudah aman semuanya. Ada orang takut makan kepiting darat. Kenapa? Ini menurut Madhab Syafi'i Haram. Tapi dia makan riba. Ngerebut waris saudaranya. Ini kan kebelinger orang. Jadi kalau masih ada khilaf nyantai. Tapi yang sudah disepakati jangan sampai kita lakukan. Makan sesuatu yang diharamkan. Makan riba. Ngambil hak waris saudara. Itu berbohong dalam jual beli. Itu haramnya yang disepakati. Ada pun masalah kepiting masih ada celah deh. Kalau seandainya ada yang ingin makan dinyatkan untuk Madhab Imam Malik. Tapi kami harap itu tanya lah. Itu kepiting apa? Kepiting laut. Kalau sedang ada ngomong kepiting darat, anda hindari. Ambil ikan dorangnya saja deh. Sama gitu aja. Udangnya gitu saja. Jangan sampai kita masuk was-was lah. Kalau mendaksa tidak ada lagi. Juali kepiting darat. Ya ikut Madhab Malik baru saat itu masih ada kepiting laut. Ya kenapa harus pakai kepiting darat? Oh lebih enak. Yang lebih enak lagi anda agak mundur datangnya. Semakin lapar semakin enak. Gitu saja sudah. Jadi enak kita jangan kita memaksa sesuatu yang menjadikan hati kita menjadi ragu-ragu. Biarpun pada akhirnya nanti. Kalau ikut Madhab Malik juga boleh. Cuman kan kita hidup bukan untuk main-main untuk mencari kesenangan-kesenangan begitu saja. Patuh kepada ulama juga ada makna ibadah. Jadi selesai ya. Insya Allah jelas. Anda bisa bertanya. Kalau kepiting laut atau kepiting darat? Kepiting air? Ya sudah kepiting air anda makan. Tidak usah banyak tanya. Oh jangan banyak tanya. Kerepot. Kalau lima tahun kepiting darat? Ya sudah. Dia ngomong kepiting darat? Ya sudah. Anda tidak usah makan. Saya yang lain saja. Tanpa harus ingkar pada orang yang makan. Biar yang makan ini ada pun dapat mata imam malik. Orang awam bisa diikutkan mata siapa saja. Yang penting adalah yang jelas pakati saja. Riba jangan ambil-ambil. Ini ada orang sangat ikhtiar. Hati-hati saya tidak mau makanan ini. Saya tidak mau beli warung di sini. Ribanya jalan. Ribanya jalan. Yang dipakai pun juga bang-bang riba. Ini kan. Bukan yang ada ini. Masya Allah. Ngurusi kepiting. Sama kodok. Yang haram. Yang pasti itu yang harus kita hindari. Selesai. Kalau kita bertemu. Kita menghindari yang pasti. Yang masih ada hilang. Mudah untuk diselesaikan. Insya Allah. Allah alam bisa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton